Assalamualaikum, zaman sekarang ini banyak wanita karir malah hampir 80% semua perusahaan memperkerjakan wanita gimana hukumnya wanita berkarir dalam agama islam dan gimana menurut pandangan dari hati ahi wa ukti dengan wanita karir dan yang terakhir buat para kaum adam, tolong kasih nasihat buat kami khususnya buat wanita karir umumnya, buat semua wanita biar kami wanita karir tidak salah jalan dalam menempuh hidup dengan berkarir pandangan fikir tentang hukumnya wanita karir tidak boleh kecuali aman dari fitnah, ya ini aman dari hal-hal yang membahayakan dirinya hartanya serta aman dari maksiat, suami miskin atau tidak mampu menafkahi keluarganya mendapat izin dari wali atau suami jika suami masih mampu memberi nafkah ini jawabannya sama seperti pertanyaan tentang wanita menjadi TKW karena sama-sama berkarir, ini berkarir di sekitar rumahnya atau dalam kota atau luar kota, kalau TKW kan luar negeri, sama statusnya ini ada pertanyaan, di lingkungan perusahaan kami, pemimpin melarang saya berjilbab tentu dengan niat bukan untuk mempertontonkan aurat saya berusaha melamar di tempat lain tetapi tidak ada panggilan jika harus berhenti, saya bingung karena saya masih belum cukup membalas budi orang tua karena saya anak angkat dan saya ingin memberi pendidikan yang terbaik pada putra-putri nanti yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum perbuatan saya menurut Islam dan langkah apa yang terbaik untuk saya lebih baik mana menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga andai ada suami yang menyuruh istrinya bekerja keras karena dua alasan di atas dengan posisi wanita seperti saya apakah wajib dipatuhi hukum membuka tutup kepala bagi wanita dewasa untuk kepentingan bekerja menurut pendapat yang muktamad adalah tetap haram menurut pendapat lain boleh bagi wanita yang keluar untuk jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya menurut Madhab Hanafi itu boleh bahkan dengan terbuka kakinya apabila tidak ada fitnah langkah yang terbaik untuk Anda jika ingin menjadi wanita yang sholihah yang berpegang teguh pada ajaran Islam Anda harus berusaha terus mencari tempat bekerja yang mengizinkan pegawainya berjilbab sambil memohon kepada Allah Insya Allah akan berhasil ibu rumah tangga yang berhasil mendidik putra-putrinya menjadi orang yang berguna bagi agama, manusia, dan bangsa adalah jauh lebih baik daripada wanita karir yang manapun juga sebab menjadikan anak yang berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya adalah jauh lebih mahal daripada gaji seorang presiden sekalipun tidak wajib dipatuhi sebab patuh kepada seseorang itu diperbolehkan oleh agama dalam hal-hal yang tidak menyangkut kemaksiatan tapi kalau suaminya nyuruh kerja tidak apa-apa buka aurat jangan dipatuhi tapi penolakannya dengan ma'ruf bil-bil ma'ruf kepada sesuatu yaitu yang bukan muhrim meskipun Buddha kalian ini tidak boleh meskipun tidak boleh tidak haram jadi ya sama riwayatnya sama dalam segala hal wanita diharuskan berpegang dan mentati peraturan syariat baik dalam aspek tingkah laku berpakaian maupun profesi seperti halnya ketika seorang wanita muslim beraktifitas di luar rumah maka beberapa ketentuan menjadi etika syariat yang wajib dilakukan diantaranya keluar rumah karena adanya keperluan mendapatkan izin suami terjamin dari ancaman fitnah mendapat dengan penutup aurat harus menghindari terjadinya ikhtilat dengan laki-laki bukan mahrum tidak dengan cara tashabuh tidak berhias tidak berbagian ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh bentuk profesi yang dilakukan diperbolehkan syariat seperti menjadi pedagang pengajar dan lain sebagainya jadi kalau ada wanita karir namun ternyata suruh lepas jilbab semoga kalian semua yang nasibnya seperti ini dimudahkan oleh Allah mendapatkan suami yang berkecukupan menafkahi kalian atau yang masih bujang semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai syariat Islam amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh